Kembali lagi di channel Nagan Flower Gallery Hari ini kita akan membahas Bagaimana caranya Supaya aglonema Teman-teman semuanya Bisa secantik ini Bagaimana caranya Dan apa saja Kiat-kiat yang harus kita lakukan Ikuti semuanya disini Yang pertama sekali Yang harus kita perhatikan Kalau ada aglonema Aglonema kita seperti ini Yang sudah Daunnya seperti ini kita potong Supaya Seperti ini sudah mau kering Kita potong saja kita buang Supaya dia tetap segar Dan cantik Setelah itu lakukan selalu penggemburan Tanah Penggemburan medianya sebanyak Satu kali Seminggu boleh kita lakukan Atau dua minggu Sekali boleh kita lakukan Yang penting medianya Selalu poros dan gembur Seperti ini Jangan padat Kalau padat Akarnya tidak bisa bernafas Coba lihat teman-teman Ini semua pada rimbun Ini juga ada rimbun Banyak juga anakannya Di dalam Nah ini dia Anakannya Banyak sekali Anakannya di dalam Bahkan Ada sepuluh Ini anakannya ya Sebagiannya ada juga yang sudah dipisah Contoh ini Ini juga banyak sekali juga anakannya Sudah bisa merimbun seperti ini Semuanya Snow white juga Kalau ada daun-daun yang sudah agak-agak menguning Kita gunting saja seperti ini Kita buang Ya Ini penempatannya Pengaruh juga untuk merimbunkan tanaman Dan Pengaruhi juga untuk warna daun yang akan keluar Ya Ini warna daunnya Sudah ngeping seperti ini Cantik sekali dan segar Contoh Lihat teman-teman Nah ini dia Cantik daunnya Walaupun Apa namanya Pertanaman biasa Tetapi Kalau penempatan dan perawatannya bagus Dia akan tampil cantik Segar seperti ini ya Buat teman-teman Semuanya Supaya Cepat merimbun Dan punya banyak anakan Nah tempatkan di tempat yang benar-benar terkena sinar matahari Full Tetapi di bawah naungan ya Ini snow white juga sudah merimbun Ya Ini juga sangat-sangat merimbun Ini bahkan indukannya sudah beberapa kali diambil Tetapi Tumbuh lagi anakannya yang baru Ini juga Karena kita lakukan perawatan khusus ya Nah ini dia semuanya Jadi setelah penggemburan tanah seperti ini Penggemburan media seperti ini Penempatannya kita lakukan di tempat yang terkena sinar matahari Full boleh Atau matahari pagi dan sore hari Kalau terkena matahari full Sinar mataharinya full Tetapi tetap harus ada naungannya ya Supaya daunnya tidak hangus dan gosong Ya ini dia teman-teman Selanjutnya mengenai penyiraman Penyiraman rutin kita lakukan Sebanyak seminggu Dua kali boleh kita lakukan Ya Atau tergantung medianya Kalau kita lihat medianya sudah agak-agak kering Baru kita siram Tetapi kalau medianya masih Basah atau lembab Jangan siram dulu ya Karena akan mengakibatkan Busuk akar Ya buat teman-teman semuanya Silakan Ikuti semuanya Selamat mencoba Dan ikuti semuanya Proses yang telah kami paparkan Ya Mudah-mudahan Aglonema teman-teman semuanya Jadi cantik dan indah Seperti ini Ya ini semuanya sudah merimbun Dan ini pun Nah ini dia merimbun juga Ini bahkan ada Tiga atau empat anakannya Ini sering dipisah Makanya tidak sering Rimbun kali ya Ini juga sudah selesai Diambil indukannya Tetapi masih juga Merimbun Ya buat teman-teman yang ingin Seperti ini Ikuti ya Semua proses yang ada di video ini Mudah-mudahan Aglonema teman-teman semuanya Bisa secantik Ya Ya demikian Video kita hari ini Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Subscribe ya Jangan lupa like